Nah Pak Ponto, apa yang perlu jadi perhatian publik ya Pak Ponto di revisi Undang-Undang Kepolisian ini Karena Pak Ponto kita khawatir akan kembalinya Undang-Undang Subversi ini bisa dijelaskan Pak Ponto Iya, oke, jadi memang yang harus diperhatikan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian itu Jangan sampai kita menghidupkan kembali Undang-Undang Subversi Apa itu Undang-Undang Subversi? Jadi Undang-Undang Subversi dulu itu adalah penyelesaian masalah, penyelesaian perkara di luar KUHAP Jadi ada KUHAP, ada Undang-Undang Subversi yang memberikan kewenangan kepada institusi lain selain KUHAP Nah ini sekarang sedang terjadi Di dalam Undang-Undang Polri itu memberikan kebarangan kepada Polri yang sama dengan KUHAP Padahal Polri itu adalah penyidik di KUHAP Tapi sekasa lain penyidik di KUHAP Polri secara institusi diberikan kewenangan juga Seperti zaman dulu di Undang-Undang Subversi Nah itu bisa kita lihat di pasal 6 sama 16 itu Itu sama Nah itu Pak Bonto, kira-kira bisa disebutkan ke contoh konkret Apa yang membuat misalnya ada kasus seperti apa yang dulu pernah terjadi dengan ketika Undang-Undang Subversi ini masih berlaku Biar masyarakat atau Sobat Mekum juga tahu konteks pembicaraan kita Ya dulu kan penangkapan-penangkapan yang tanpa pengadilan langsung di Yang tidak menggunakan pengadilan kan itu Subversi dulu Undang-Undang Subversi itu Nah ini bisa terjadi kembali kalau RUU yang sekarang bisa akan yang punya Undang-Undang Perubahan tentang revisi Undang-Undang Polri Lihat aja di pasal 16 itu Dibandingkan dengan Undang-Undang Subversi yang lama Sama isinya Nah itu Bacaan Pak Bonto apa kira-kira yang membuat Pasal ini masuk ke revisi Undang-Undang Kepolisian Pak Bonto Ya Namanya kekuasaan Kan itu aja Ya untuk memperkuat lebih-lebih berkuasa lah Sudah berkuasa tanpa berkuasa kan itu Memang cara lain tidak ada Pak Bonto selain memasukkan ini Sekarang ini kan sudah bagus Bagaimana kita ada KUHAP, ada Undang-Undang Polri itu sudah bagus Tapi ketika Undang-Undang Polri ini direvisi ini yang jadi tidak benar Menurut saya karena apa adanya Undang-Undang Polri yang revisi yang baru ini Materinya itu mengambil dari materi Undang-Undang Subversi zaman dulu Jadi kita mengulangi kesalahan yang pernah kita buat Artinya memang bisa kembali ke zaman Ode Baru Yes, betul Nah Kan ada temannya Undang-Undang Penyiaran juga Jadi saya berpikir ini ada apa Ada Undang-Undang Penyiaran, ada Undang Subversi dihidupan Ada apa Seperti itu Nah Pak Bonto ini kan tahun 2022 juga pernah ada keinginan untuk revisi Tapi merdup dan 2 tahun kemudian saat ini justru menguat lagi di penghujung DPR periode ini Ini kenapa kira-kira? Itulah yang saya Bagi saya yang saya sangat khawatirkan disitu Ketika di penghujung orang sudah gak lihat isinya pokoknya tanda tangan aja Dan selama ini kalau kita dengar masalah Undang-Undang Polri Itu yang dipublikasikan itu hanya masalah umur Umur pensiun hanya itu Tetapi kalau saya telah lihat lebih mendekil Ternyata ada yang lebih parah dari situ Yang mengarah kepada Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang Subversif Itu Apa itu Undang-Undang Subversif? Apa yang menyelesaikan perkara di luar KUHAP? Itu Artinya semua anggota polisi berhak untuk melakukan penyidikan tanpa melalui pengadilan? Tanpa melalui, ya betul Karena disitu Polri bertindak sebagai penyidik Padahal Semua anggota polisi yang di KUHAP Khusus penyidik ya? Di KUHAP itu kan penyidiknya ada Polri Kan beda Penyidik adalah Polri dan Polri adalah penyidik Itu dua hal yang berbeda Jangan disamakan Semua anggota polisi jadi bisa jadi polisi begitu ya? Dan ini yang lebih banyak untuk Iya Kan Itu namanya abuse of power Jadi semua anggota Polri termasuk sopir-sopir bus Polri pun bisa menjadi penyidik Karena anggota Polri adalah penyidik secara fungsional Nah padahal di satu sisi di KUHAP itu ditentukan siapa penyidik nanti? Penyidik di KUHAP kan itu jelas Penyidik adalah Polri dan BPNS Nah Polri siapa? Akan ditentukan Tapi kalau di Kita bicara institusi ya? Ketika undang-undang institusi Polri Anggota Polri adalah penyidik secara fungsional Maka semua dia jadi penyidik Sehingga dia bisa bertindak di luar KUHAP Oke Nah Pak Ponto, temuan Pak Ponto Itu kira-kira Kapan pasal ini masuk di revisi? Apakah belakangan ini atau justru sudah lama Pak Ponto? Aku tidak tahu kapan masuknya Tapi aku... Aku baru tahu tadi malam Baru enggak tadi malam Setelah tadi malam aku membaca Karena aku suka baca-baca Kalau sudah malam baru bisa membaca Jadi tadi malam aku baru tahu Ada Dapat dari Dapat dari mana Pak Ponto? Ya Loh namanya intelligent Hantu pun mengirim berita kok Jadi jangan ditanya Dari mana aku dapat Hantu pun mengirim berita sama kita intelligent ini Kan itu Nah Oke Pak Ponto selain Selain berpotensi menghidupkan Undang-undang subversi tadi Kira-kira Apalagi yang mungkin bisa Istilahnya berbahaya dari Draft revisi Undang-undang Polri ini Pak? Yang sudah paling berbahaya ya subversi itu Karena kita kan sudah merasakan Apa akibat dari subversi dan dia dicabutkan akhirnya Nah sekarang barang sudah mati kita hidupkan kembali Dan jangan lupa zombie itu lebih galak daripada hantunya kan? Kalau dihidupkan Nah itu Pak Ponto Kira-kira Ini munculnya revisi ini Kira-kira untuk kepentingan siapa nih Selain Polri sendiri Apakah ada yang lebih besar lagi Pak Ponto? Saya juga gak tau Siapa yang jelas yang diuntungkan Orang-orang yang bisa memanfaatkan itu kan Itu aja Tapi bagi saya itu hanya melihat Bahwa itu dulu pernah kita cabut Mengapa sekarang dihidupkan kembali Itu aja Jadi bukan senang Tidak senang sama Polri Bukan Tetap Tapi isinya itu Kita dulu pernah Kita sudah bersepakat Tidak menggunakan itu Dan sekarang kenapa kita hidupkan? Dan ini untuk mempermudah itu apa? Untuk mempermudah orang supaya mengerti Bahwa subversi Undang-undang subversi itu adalah Menyelesaikan perkara di luar proses hukum Proses hukum diatur oleh KUHAB Nah di luar KUHAB ini Penyelesaiannya Misalkan Menenggota Polri Bisa meminta aliran dana Bisa memintai Wah itu detil sekali Malah lebih detail daripada Isi Undang-undang subversi Oke Itu Jadi ini Membahayakan Bagi saya Sesuatu yang sudah bagus Kenapa kita rusak Karena dengan hal begini Kan itu Lah kalau begini Akan terjadi Kalau dibiarkan Masyarakat akan rame Dulu kan masyarakat berontak kan Gara-gara undang-undang subversi ini Lah sekarang kenapa kita Harus hidupkan kembali Artinya undang-undang yang lama Yang tahun 2002 itu Sebenarnya masih bagus Oh mas? Sementara kan di DPR juga sendiri Katanya 20 tahun ini belum ada revisi Dan Kalaupun misalnya ada revisi nih Pak Ponto Kira-kira Apa Pak Ponto? Kalau bagi saya Kalau bagi saya Kalaupun mau direvisi Itu adalah Disiplin Polri PP Tentang disiplin Polri Saat ini Itu materinya Masih merujuk Materi Disiplin militer Maka ada Komandan Ada Ankum Ada itu Nah Kalau kita sudah sepakat Bahwa Polri Adalah sipil Maka disiplin Polri Harus merujuk Kepada disiplin PNS Tidak merujuk Kepada disiplin Militer Nah karena merujuk Disiplin militer Maka di Polri Masih ada yang namanya Pan Pan Apa itu? Pan Pansus Patsus Patsus Pendempatan di tempat khusus Yang kalau di militer Itu Di sel Nah kalau militer di sel Itu tidak ada masalah Kenapa? Karena disiplin militer Diatur oleh undang-undang Maka dia boleh Mengambil hak orang Itu Ditahan itu Boleh karena undang-undang Tapi ketika dia turun Di peraturan pemerintah Tidak boleh Peraturan pemerintah Membuat Mengambil hak orang Seperti Patsus itu Nah Tapi karena Nah ini Kalau bagi saya Kalau mau direvisi Yang direvisi itu PP tentang PP nomor 1 Itu Tahun 91 Berapa itu? Itu tentang Disiplin polri Itu Kalau undang-undangnya Kalau mau dirubah Selama ini kan Dibilang Itu adalah Umur Ya kalau umur Terserah lah Sama Kita tidak Berurusan dengan umur Karena itu Sudah ada hubungan Sama kita Tapi yang berhubungan Dengan rakyat Itu adalah Kewenangan itu Tadi Yang akan merasakan Rakyat Bingung Ini Yang ini Apa yang Yang mana Ini Kita akan Berhadapan Dengan Kuhab Dan berhadapan Dengan oknum Polri Yang memanfaatkan Undang-undangnya Itu Nah Papuanto Kalau Dari telahan Papuanto Apakah disiplin polri Masuk di revisi Itu atau justru Tidak ada Justru malah Ada Kan Tidak 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 Disiplin PP Itu PP Kan di disiplin Tidak ada Tidak ada Artinya Kalau saya Mereka Tidak Tidak usah Direvisi Justru Hanya PP Aja PP Kalau PP Disiplin Nah itu Tapi itu Kan PP Tidak Dirubah Yang dirubah Malah undang-undangnya Yang selama ini Ini undang-undangnya Berbicara DPR pun Menyampaikan Bahwa itu Yang dirubah Umurnya saja Ya kalau umurnya ada masalah Terserah Tapi ketika kita Detilkan Berbicara Wah Ternyata ini Pasal-pasal Subversif Masuk semua Ini loh Terus gimana Dan jumlahnya cukup banyak Ada beberapa Pasal itu Pasal 16 16B Pasal berapa lagi Tentang penyidik Bahwa Polri Secara Ini adalah Fungsionalnya Sebagai penyidik Sebagai penyidik Sebagai penyelidik Itu betul-betul Pasal-pasal Subversif Itu Hanya diatur Dengan Kalimat-kalimat Berbeda Tapi substansinya Sama Memberikan Bagaimana Sampai melihat Hanya sebatas Pensiun saja Gimana Ini perlu digaungkan Karena Sekarang kan banyak Soal pensiunnya Dan penyadapannya Oh ya Iya Ini Karena apa Nanti itu tadi Sangat mudah Terjadi Abuse of power Polisi akan Bertindak Di luar Kuhab Itu loh Oke Jadi undang-undang Polri Dengan Kuhab Itu sama tinggi Kan karena Sama tinggi Maka Polri bisa bilang Saya jalankan undang-undang saya Tidak bertumbuh kepada Kuhab Bisa Karena undang-undang Polri dan Kuhab Itu akan sama tinggi Nah Kalau sudah Sama tinggi Sama powernya Yang pusing rakyat Yang mana ini Yang akan kita pakai Sebagai pedoman Kan itu Nah Oke Bagi kita Kenapa ini menjadi perhatian Dua saya Karena Intelijen itu melihat Menghancurkan negara ini Hancurkan lah Dari aturan perundangan Sekarang ini Kita sedang Membuat itu Undang-undang sudah baik Dirubah Dan merubahnya serupa Tapi tak sama Itu Kan begitu Badan-badan intelijen Itu kira-kira Dilemahkan juga Enggak Kalau misalnya Area kesini Gol Badan intelijen Tidak ada yang bisa Melemahkan Badan intelijen Tidak ada yang bisa Melemahkan itu Tapi yang terjadi Itu adalah Pertempuran antar intelijen Dan ini akan Rame Itu Lebih ngeri lagi ya Ini lebih ngeri lagi Lebih ngeri lagi Nanti Pertempurannya Yang satu Atas nama hukum Saya jalankan ini Yang satu Bila Wah Gak bisa Ini akan terjadi Hancur-hancuran Ini Jadi ini harus Menjadi Kacang kita bersama Oke Terakhir nih Pak Ponto Ini kan juga Selain Undang-undang Revisi Undang-undang Pohri Juga ada Revisi Undang-undang TNI Apakah Revisi Undang-undang TNI Sudah diperlukan Seiring dengan Revisi Kalau saya Kalau saya Kalau tanya saya Revisi undang-undang TNI itu kan Dia ingin umur lagi Kalau TNI Umur diperpanjang Itu sama dengan Melihara kuda tua TNI dan Polri kan beda Kalau Polri Duduk di meja Hey Kamu salah Panggil Diundang Kalau tentara Orang salah Kejar Kita kejar Bagaimana Kejar-kejaran Kalau umurnya Sudah tua Itu Satu yang umur Yang kedua Kalau bagi saya Yang direvisi Operasi militer Sering perang itu Buang Yang ada itu Operasi militer Gara-gara Operasi militer Sering perang Ditaruh di Papua Sampai hari ini Itu Tidak 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 Perang Jelas Perang Saya akan Perang Jadi kalau tidak Perang Ya sudah Latihan Harus jelas Tapi dengan Operasi militer Sering perang Terjadi Sekarang ini Tentara Tentara Bukan Polisi Tidak Lalu Tunggu Ditaruh Tangan KKB Kan Tiap hari Satu 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 Kalau mau Tanya Yang mana Dari undang-undang TNI Mau direvisi Bagi saya Cabut Itu yang Operasi militer Sering perang Amerikanya Sudah tidak Pakai Itu kok Yang dulu Amerika Yang mempublikasikan Military Operation Other than War Sekarang mereka Tidak pakai Karena Military Operation Other than War Itu Menurunkan Derajat Dari Derajat Seratus Persen Dia hanya Pakai Delapan Atau 70% Karena Terjadi 70% Ketika Situasi Dalam Tempo Cepat Berubah 100% Dia tidak Siap Dan Inilah Terjadi Papua Karena Di kontrol Productif Kalau MSC Betul Oke Terima kasih Pak Ponto Semoga ini Juga Jadi Perhatian Kita Semua Dan Masyarakat Situ Juga Aware Dengan Betapa Berbahayanya Ketika Revisi Ini Digohkan Oleh Pemerintah Dan APL Terima Terima kasih Pak Ponto Atas Waktunya Salam Sehat Selalu Pak Ponto Oke Terima kasih Selamat sore Selamat sore Pak Ponto Merdeka Semangat sekali Dengan Pak Ponto Dan Memang Ini Sangat Penting Karena Kita Tidak Mau Orde Baru Kembali Lagi Pak Ponto Itu Dia Jangan Sampai Pak Prabowo Ini Nanti Dilambangkan Sebagai Lambang Orde Baru Waduh Ngawur Itu Pengawuran Tidak Dewa Itu Oke Itu Ya Ya Makasih Bapak Sobat Terima Kasih Selamat Sari Yes Sari Sari Sari